Pasca lolos peserta pemilu 2024 dengan nomor urut 16, Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia Kabupaten Kerob gerak cepat menyambut pemilu 2024 dengan menggelar silaturahmi dan konsolidasi daerah bersama toko masyarakat di Arso 3 Kampung Jaifuri Distrik Skamto Kabupaten Kerob pada Rabu kemarin. Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Kerom Iwan Siswanto mengatakan melalui pertemuan silaturahmi dan konsolidasi daerah Partai Perindo bertujuan untuk bagaimana persiapan dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang di tingkat DPC dan juga terus mensosialisasikan serta menghimpun para caleg-caleg terbaik di kabupaten maupun di provinsi. Melalui hal tersebut, Perindo hadir untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali dengan spirit Pancasila, sila ketiga, dengan optimis, mampu menghadirkan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini memang kita adakan acara silaturahmi dan konsolidasi partai. Sebenarnya tujanya bagaimana kesiapan kita menghadapi pemilu 2024 dan sempat terdekat. Saya berharap melalui forum ini, Pak Teman ini, sosialisasi kita sampai kemana-mana. Benar-benar ini kita tidak undang seluruhnya, tetapi apa yang kita maksud, bagaimana kesiapan di lapangan, bagaimana membentuk kemurusan di tingkat awah, mereka semua sudah tahu. Saya ingin nanti kita turun ke lapangan, kita tidak masuk. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ingin menghimpun, merekrut caleg-caleg, baik itu kabupaten maupun provinsi. Kalau pusat kan biar sudah nanti berusaha. Tapi kabupaten dan provinsi, kita melalui jaring melalui forum ini. Itu tujuan kita. Yang ketiga, bahwa target kita memang harus satu fraksi, satu tempat ya. Untuk provinsi minimal, perwakilan dari Kiram Perindo harus ada. Itu yang menjadi konsen kita, sehingga setelah ini kita langsung turun ke lapangan. Meskipun pihaknya sudah banyak turun ke lapangan, namun Iwan mengungkapkan, akan terus meningkatkan dan berharap, melalui momen silaturahmi dan konsolidasi partai, masyarakat dapat lebih mengenal keberadaan Partai Perindo, terlebih menjelang Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Papua, Dr. Ravulus Dorangi, mengatakan, DPD Perindo Kebupaten Kiram telah memulai kegiatan dalam rangka, mengkonsolidir semua elemen struktur, baik dari pihak DPD, DPC, dan tingkat kelurahan kampung, sehingga diminta untuk mempersiapkan calon-calon legislatif yang siap bertarung pada pemilu 2024 mendatang. hari ini Partai Perindo di DPD Keram memulai kegiatannya dalam rangka untuk mengkonsolidir semua elemen struktur dari DPD, kemudian di tingkat DPC, dan juga di tingkat kelurahan kampung, untuk bisa mempersiapkan calon-calon kader-kader terbaiknya untuk dikirim menjadi calon-calon legislatif yang akan bertarung di 2024. Nah, ini bagian dari sosialisasi juga dan juga untuk memulai memilih, memilih caleg-caleg potensial yang ada di daerah masing-masing DAPI di Keram. Rafilos berharap, sesuai arahan dari Ketua Umum Partai Perindo, bahwa harus mencapai dua dijit, yang artinya minimal terus berjuang untuk bisa mencapai satu fraksi di Kabupaten tiga kursi, sehingga dapat tercapai baik di provinsi maupun DPRDRI. Dalam zilaturahmi dan konsolidasi daerah Partai Perindo Kabupaten Keram, turut hadir Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Papua Dr. Rafilos Dorangi, Ketua DPD dan seluruh pengurus DPC Partai Perindo Kabupaten Keram, serta para toko ada toko masyarakat di Kampung Jafuri, Distrik Skamto, Kabupaten Keram. Dari Kabupaten Keram, Darum Notakin, ANJ, Pura Melaporkan.